Hai sekarang kita akan menanyakan tentang profil SMPT Assalam let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kapan didirikannya SMPT Assalam? SMPT Assalam didirikan dengan akte notaris yaitu Yuliati Sarjana Hukum itu nomor 02 tanggal 3 September 2012. Apa visi dan misi SMPT Assalam? Kalau visi itu menjadi lembaga pendidik sekolah pertama SMP Islam terpadu, terbaik dalam menjadikan siswanya berakhlat mulia, berpengetahuan, mandiri, terampil dalam hidup dan siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Itu visinya, sedangkan visinya itu ada banyak ya, ada empat. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan menengah pertama umum dan Islam dengan memberikan bekal, pengetahuan, sikap mandiri, terampil dan akhlak mulia, serta siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, itu menyelenggarakan program pendidikan tahfiz Al-Quran secara intensif. Ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan, efektif dan islami. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui program pelatihan dan workshop secara berkala. Itu misinya. Kalau struktur pengelola SMPT Assalam? Kalau strukturnya, yang pertama itu Ketua Yayasan itu namanya Bapak Kusmanto SHMH. Yang kedua, Sekretaris Abdul Majid, SPD-MPD. Yang ketiga, Bendahara Kirsandi Librianti, SPDI. Dan kepala sekolah, yaitu Gelik Hermawan, SPDI. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai ketiga, ciao.